Sedang rugi karena satu harga telurnya turun, hanya sampai Rp29.000 perak. Kemudian harga pakan ternak melonjak, termasuk harga jagung, konsentrat, bungtil kedelai, itu naik. Nah, kehadirannya di DPRD Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi pertemuan antara produsen pakan, kemudian dinas perdagangan, peternakan, perindustrian, pertanian untuk mencarikan solusi. Bagaimana telur ini bisa meningkat lagi harganya, pakan ternak bisa turun lagi. Nah, Komisi B dalam hal ini sebagai leading sectornya turut memfasilitasi dan hari ini sudah ada titik temu. Satu, solusinya kita persiapan untuk membuatkan peraturan daerah terkait dengan komoditi telur ini, yang HPP-nya memang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian bahan baku pakannya, kedelai, jagung, dan konsentrat, dan terutama soal harganya. Harga, bagaimana kita membantu peternak supaya harga ini bisa kembali tinggi dan normal, supaya peternak kita bisa untung. Sekarang peternak kita ini memproduksi satu rak, itu sama dengan rugi Rp7.000 per rak. Berarti kalau dia produksi Rp100 per hari, berarti ruginya sekitar Rp70.000. Kalau dia bikin Rp100.000 per hari, berarti ruginya Rp70.000 per hari. Nah, disinilah diharapkan kehadiran DPRD, pemerintah provinsi, untuk mencarikan solusi. Terima kasih telah menonton!